Intro Apa yang dimaksud dengan tuberculosis? Tuberculosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman mikrobakterium tuberculosis. Jadi bukan penyakit turunannya dan juga bukan penyakit suatu santet atau seperti apa, itu bukan. Penyakit tuberculosis ini dapat terjadi di paru-paru, bisa juga terjadi di luar paru. Misalkan tuberculosis tulang, tuberculosis kelenjar, tuberculosis pada ginjal, dan lain-lainnya. Apa gejala-gejala dari tuberculosis paru? Batuk-batuk lebih dari 2 minggu bisa ada dahaknya, ada yang tanpa dahak. Kemudian juga bisa terjadi napsu makan yang berkurang, berat badan yang berkurang, sejak badan menjadi lesu dan lemah. Kadang-kadang juga bisa terjadi sesak, nyeri dada, bahkan bisa terjadi batuk darah. Untuk hal tersebut, maka diakukan pemeriksaan BTA, basit lahan asam dari dahak. Bagaimana cara mengeluarkan dahak? Dahak ya, bukan ludah. Ambil nafas, batukan. Jadi bukan ludah ya, adalah dahak. Dahak itu kita periksa sewaktu pagi sewaktu. Penyakit TBC tersebut bisa disembuhkan, asalkan kita berobat. Bagaimana cara bermakan obatnya? Jadi tergantung dari di banyak pengobatan sebelumnya. Apakah sudah pernah mendapat obat tuberculosis sebelumnya? Atau belum pernah sama sekali, kalaupun sudah dapat tidak lebih dari 1 bulan? Itu disebut sebagai kasus tuberculosis kasus baru. Jadi pengobatannya dengan 4 macam obat anti-tuberculosis dan lama pengobatannya kurang lebih 6 bulan. Bagaimana cara penularannya? Cara penularannya melalui udara. Jadi, baksil atau kuman tuberculosis itu akan keluar dari saluran pernafasan. Mungkin ketika pasien sedang berbicara, ataupun pasien tersebut sedang bersin atau batuk, bersin atau batuk, maka kumannya akan keluar lebih banyak. Akibatnya akan terhirup oleh orang yang berada di sekitarnya. Sekarang bagaimana pencegahan? Kita dapat mencegah supaya tidak menderita tuberculosis, yaitu dengan makan-makanan yang bergisi, kemudian hidup sehat, tidak merokok, berolahraga, kemudian rumah kita ventilasinya cukup. Jadi udara, sirkulasi udaranya baik. Terus kemudian juga pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, dapat diberikan vaksinasi BCG. Tetapi, vaksinasi BCG ini tidak menjamin 100% tidak menderita tuberculosis. Tapi seandainya kita menderita tuberculosis, tuberculosis tersebut tidak berat. Jadi tidak terjadi meningitis ataupun TBC miliar. Sekali lagi kita sekarang menemukan slogan dari tuberculosis kita saat ini adalah TOS, temukan, obati, sampai sembuh.